Tindakan polisi ini, apakah tepat dan terukur atas penggerebekan yang dilakukan di Depok itu? Gini, kalau saya melihat gini, memang kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar bahwa berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat itu dirindungi oleh Undang-Undang Dasar dan adalah hak semua warga negara. Hanya saja kemudian hak-hak itu pun juga dibatasi oleh hak-hak orang lain. Makanya muncul KUHP terkait batasan-batasan itu. Jangan sampai hak-hak tersebut mengganggu ketertiban umum atau mengganggu orang lain. Makanya muncul KUHP, ada beberapa pasal terkait kontak ini ya. Ini misalnya pasal 503 terkait dengan gangguan ketertiban umum. Karena ini diselenggarakan pada dini hari dan kemungkinan bisa mengganggu mengganggu masyarakat lingkungan di sekitarnya. Kemudian juga ada pasal 510 itu terkait dengan perizinan. Karena melakukan kegiatan yang berkumpul orang banyak tentunya harus mendapatkan izin dari kepolisian. Makanya kalau kemudian ini rame, memang masih muncul berdebatan karena di situ juga belum tentu ada tindak pidana yang berat. Tindak pidana, tindak pidana yang terkait dengan pasal 503 dan pasal 510 itu relatif pada tindak pidana ringan. Harusnya polisi di sini harus berkoordinasi dengan Pemda setempat ya. Karena kemungkinan juga ada pelanggaran-pelanggaran perizinan terkait karena di situ saya melihat juga ada penarian tarif untuk membayar masuk seperti itu. Ini hubungannya dengan retribusi yang diatur oleh Pemda setempat. Makanya memang agak kontroversial karena polisi dalam penggerbekan ini berjalan sendiri.